Ribuan orang memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan panggilan Presiden ketika mendara di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Parat. Kedatangan Prabowo Subianto di BIM disambut ribuan orang yang menunggu. Mereka antusias menyambut figur bakal calon Presiden yang dipilih masyarakat sumbar pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 lalu. Prabowo diarak menuju lapangan udara Tabing, Padang. Ribuan motor dan ribuan orang mengiringi kendaraan Prabowo seperti saat ia datang ke sumbar 2019 lalu dalam kegiatan kampanye Pilpres. Dari BIM sampai kampanye di Danau Cimpakopurus. Para warga mengaku senang dengan kedatangan Prabowo ke sumbar. Mereka sudah sangat merindukan tokoh nasional itu hadir di tengah-tengah mereka. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerinra Sumbar Andrei Rosyade yang mengomandoi langsung kedatangan Prabowo ke sumbar bersama DPD dan DPC Partai Gerinra Kabupaten dan Kota mengaku semakin yakin dengan kemenangan Prabowo 2024. Apalagi dukungan semakin masif dari waktu ke waktu. Dari Lanutabing, Prabowo dijadwalkan akan menaiki helikopter dan mendarat di lapangan Gumarang Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dari sana Prabowo langsung ke Indo Jalito, rumah dinas Bupati Tanah Datar. Dirinya akan beristirahat sejenak sebelum berangkat ke Istana Basa Pagaruyung di Batu Sangkar, menghadiri batagak gala atau gelar Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Afrian Syahnur. Demikian informasi terkini.